Halo teman-teman, sore ini saya mau metek jantung pisang ya atau kembang pisang Nah, tentu saja nanti akan saya jelaskan apa saja kasiatnya jantung pisang itu untuk kesehatan teman-teman Yang jelas jantung pisang ini kalau dimasak ya, dibuat sayur, dioseng itu Banyak rahasia kesehatan yang tersimpan di kembang pisang atau jantung pisang Oke, sebelum panjang lebar ayo kita petek dulu Di sebelah rumah saya ini ada jantung pisang, disini teman-teman, ini saya menggunakan bambu ya Nah ini teman-teman, jantung pisangnya ini, ini tingginya sepuluhan meter ada ini ya Tinggi pohon pisangnya lumayan tinggi teman-teman, ini sudah waktunya di petek, ini sudah buah pisangnya sudah keluar ya Oke, lalu saja kita sodok saja teman-teman Tidak susah ya, mudah-mudahan ini bisa Susah teman-teman, beginikan Oke teman-teman, ini saya akan menggunakan sapit ya, saya selepkan disini Kita potong atasnya jantungnya ya Putus teman-teman Ini, jantung pisangnya gede banget teman-teman Oke, ayo kita bawa ke sana Oke teman-teman, ada sejumlah manfaat dari jantung pisang Atau kembang pisang ini yang bisa dibikin beberapa olahan ya Bisa disayu, dioseng, dan lain sebagainya Sesuai selera Anda gitu ya Yang penting ini nanti harus di kupas dulu Kemudian diambil yang bagian lunak di dalam Kemudian direbus sebentar Nah, berdasarkan catatan saya teman-teman Ini bisa untuk menyembuhkan infeksi Kemudian mempercepat penyembuhan luka Menangani diabetes atau kelebihan gula darah Kemudian mengatasi anemia Meningkatkan laktasi bagi ibu yang menyusui ya teman-teman Kemudian jantung pisang ini Juga bisa menjaga kesehatan pecernaan teman-teman Karena kaya akan serat ya Kemudian melawan radikal bebas Mencegah penuaan dini Kemudian mengurangi pendaraan Waktu head berat ya teman-teman Kemudian sumber vitamin dan mineral yang kaya Kemudian meningkatkan penyerapan makanan Oke teman-teman, jadi intinya itu ya Nanti teman-teman bisa bersing-bersing sendiri Apa khasiat dan manfaatnya Yang jelas teman-teman Kandungan jantung pisang ini Antara lain ya Ada 51 kilokalori Kemudian proteinnya 156 gram Lemak 0,6 gram Karbohidrat 9,9 gram Serat 57 gram Kemudian kalsium 16 gram Fosfol itu 73,3 miligram Zat besi 56,4 miligram Kalium 553,3 miligram Magnesium 48,7 miligram Dan vitamin E 1,07 miligram Ini dari sumber resmi yang saya dapatkan Kandungan dalam jantung pisang ini seperti itu Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya Silahkan mulai suka menikmati jantung pisang Untuk sayur, untuk lau Sekaligus untuk kesehatan Thank you